Pemerintah Kabupaten Moro Jambi sudah mengizinkan masyarakat untuk menggelar resepsi pernikahan maupun hajatan yang dihadiri banyak orang. Hanya saja kegiatan resepsi harus mendapatkan izin dari tim gugus tugas kecamatan. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi memutuskan memberi lampu hijau bagi warga Moro Jambi untuk menggelar resepsi pernikahan maupun hajatan yang dihadiri banyak orang, baik di rumah atau dalam gedung. Dengan syarat, kegiatan resepsi pernikahan maupun hajatan harus memperhatikan protokol kesehatan yang lazim diterapkan sejak pandemi. Seperti wajib memakai masker, menjaga jarak, serta menyediakan hand sanitizer dan tepat cuci tangan. Sedangkan untuk jumlah undangan maksimal setengah dari luas tempat resepsi pernikahan. Sekretaris Daerah Moro Jambi, Muhammad Fadil Arif mengatakan, Masyarakat harus tetap mendapatkan izin dari gugus tugas tingkat kecamatan bila akan mengadakan acara resepsi pernikahan. Izin tersebut bukan merupakan penghambatan, tapi untuk mengendalikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yaitu agar lokasi resepsi pernikahan maupun hajatan tidak menjadi lokasi penyebaran virus corona. Fadil menambahkan, bagi penyelenggara acara resepsi pernikahan yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, akan ditindak tegas oleh aparat keamanan dengan membubarkan acara tersebut. Pernikahan, hajatan, itu sudah didelegasikan oleh Bupati Moro Jambi sebagai ketua gugus tugas kabupaten Moro Jambi kepada camat. Nah ini kita niatkan, supaya birokrasinya lebih cepat, karena akan lebih gampang berkat. Ya apalagi ditangani oleh gugus tugas kabupaten, yang birokrasinya akan lebih panjang. Tapi untuk yang skala besar itu tetap ditangani gugus tugas kabupaten. Karena kita kan harus lihat juga kesiapan dari penyelenggaranya. Ini jadi caman yang melihat pemilik hajatan siap atau tidak untuk melakukan penerapan protokol kesehatan.